Intro Asal usul aksara Jawa berasal dari legenda pusaka Aji Saka yang merupakan seorang pendekar pengembara yang berasal dari wilayah pulau Majeti Aji Saka memiliki dua orang punggawa atau ajudan yang sangat setia bernama Dora dan Sembada Benda pusaka Aji Saka adalah berupa keris yang konon katanya juga memiliki kesaktian yang tinggi Ada banyak legenda tentang Aji Saka dan kedua ajudan tersebut yang juga berkaitan dengan pusaka Aji Saka dan asal usul munculnya aksara Jawa yang masih ada sampai saat ini Legenda berawal dari sebuah kerajaan yang bernama Medang Kamulan yang dipimpin oleh seorang raja yang kejam, bengis, tamak dan bahkan ia suka memakan daging manusia Ada seorang pengembara yang memiliki kesaktian bernama Aji Saka ia ingin menghentikan kebiasaan raja yang sangat buruk itu Aji Saka juga merupakan seorang pendekar yang tampan dan gagah yang sengaja mengembara kekerajaan Medang Kamulan Pada saat itu Aji Saka mengajak ajudan Dora mengembara sedangkan ajudan Sembada menunggu rumah di Pulau Majeti Saat itulah Aji Saka mempercayakan pusaka Aji Saka tersebut pada Sembada Ia juga berpesan pada Sembada untuk tidak memberikan pusaka Aji Saka kepada siapapun kecuali pada Aji Saka sendiri Dalam pengembaraannya itu akhirnya Aji Saka berhasil menjadi seorang raja Maka ia pun mengutus Dora untuk mengambil pusaka yang sedang dijaga oleh Sembada Namun saking setianya seorang ajudan, Sembada tidak mau memberikan pusaka itu pada Dora karena ia memegang teguh amanah dari Aji Saka Akhirnya terjadilah pertempuran antara Dora dengan Sembada memperebutkan pusaka Aji Saka tersebut Keduanya memiliki kekuatan dan kesaktian yang seimbang sehingga kedua ajudan itu tewas dalam pertempuran tersebut Aji Saka ingat akan pesannya kepada Sembada dan ia menyesalinya tetapi semuanya sudah terlanjur hancur dan dinasa Untuk mengenang kesetiaan kedua ajudan tersebut Aji Saka mengungkapkan rasa penyesalan atas kelalaiannya dengan membuat kalimat yang menjadi gabungan suku kata yang sekarang menjadi Aksara Jawa Aksara Jawa tersebut berbunyi Hana Caraka yang artinya adalah adanya utusan Data Sawala artinya yaitu saling bertengkar atau berkelahi Pada jayanya artinya adalah memiliki kesaktian yang sama Magabatanga artinya yaitu semuanya meninggal atau mati Itulah salah satu risiko dalam memegang amanah walaupun harus mempertaruhkan nyawa Amanah yang diberikan menjadi kewajiban si pemegang mandat untuk menjaga amanah tersebut Sejak saat itu muncullah Aksara Jawa yang ada sampai sekarang Aji Saka menyadari kesalahannya dalam memberikan amanah seharusnya saat itu ia menuliskan amanahnya untuk Dora yang nantinya diberikan pada sembada untuk membawa pusaka Aji Saka Gunung Parang sebagai tempat perebutan pusaka Aji Saka berlokasi di Kabupaten Pangandaran Jawa Barat yang juga telah menjadi tempat paling bersejarah Dimana gunung tersebut ternyata merupakan lokasi pertarungan yang memperebutkan pusaka Aji Saka yang menewaskan kedua ajudannya Legenda Aji Saka memang hanya dianggap sebagai mitos Namun ini dijadikan juga momen penanda mengenai tradisi literasi yang berasal dari kebudayaan Jawa termasuk mitos keberaksaraan Jawa itu sendiri Namun dari mitos juga ada beberapa bagian dan unsur pembentuk yang berasal dari keseluruhan narasi pada legenda tentang pusaka Aji Saka tersebut Dalam narasi itu juga dipaparkan beberapa tahapan dalam evolusi budaya Jawa Benar atau tidaknya mitos dan legenda tersebut hal itu tetap mengacu pada budaya aksara Jawa yang masih terpelihara hingga saat ini Pusaka Aji Saka menjadi tanda munculnya atau dibuatnya aksara Jawa di masa lampau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!